Halo selamat siang saudara selain 5 informasi utama tadi kami juga punya informasi soal sidang sengketa pemilu untuk anggota legislatif yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada pula turbulensi hebat saat perembangan Simple Airlines SQ321 dari London ke Singapura yang menyebabkan 2 orang meninggal dan puluhan orang lainnya terluka. Bersama saya Harjuno Pramundito dan saya Gita Markesri kita jelang kompas siang selengkapnya di Kompas TV Independent Terpercaya. Pemerintah Kabupaten Agam telah menemukan lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi bagi para pengusi banjir lahar hujan Marapi. Walau demikian warga berharap lokasi baru ini tidak terlalu jauh dari kampung halaman mereka. Saat ini ratusan warga masih mengungsi di tiga titik lokasi yakni sekolah yang dijadikan sebagai posko fungsian. Selain menangani kebutuhan fungsi, Pemkap Agam juga tengah fokus pada relokasi warga yang rumahnya masuk zona merah Gunung Marapi. Walau lokasi-relokasi telah ditentukan namun Pemkap Agam masih bernegosiasi dengan warga. Pasalnya warga berharap lokasi yang baru tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Kita sedang bersiapkan negara yang disiapkan di pusat untuk memindahkan beliau ke lokasi yang agak sedikit permanen. Sekarang ini beliau ditempatkan di Budung SD untuk disifatnya darurat. Karena beliau terlalu jauh dari rumahnya. Setelah itu kita ceritakan lokasi, kita menemukan lokasi pengusian terbaru. Jadi setelah kita tawarkan kepada korupan korupan, kita korupan lebih jendong tetap dekat-dekat lokasi mereka tinggal. Jadi sebenarnya kita ada keseluruhan yang bisa kita pakai untuk pengusian ini. Jadi kelihatannya masyarakat lebih jendong kita mengalami dia juga. Jadi kita mau seluruh jauh dari sini.